Intro Halo para hotd yang jumlah jerak banyak Selamat datang kembali ke channel informasi seputar kejadian sejarah yang menarik pernah terjadi di dunia ini Kali ini kejadian sejarah yang menarik di awal Juni part kedua Sebelum masuk ke dalam pembahasannya Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng Untuk mendapatkan pesan kerinduan dari channel ini lagi Info pertama datang dari dunia bulu tangkis Indonesia Yaitu pertama kalinya regu bulu tangkis putri Menjuarai turnamen Uber Cup Yaitu tepatnya pada 6 Juni 1975 Kejuaraan bulu tangkis internasional bergub putri Uber Cup pertama kali digelar pada 1956 Amerika Serikat kala itu menjadi juara pertamanya Begitu juga di dua gelaran selanjutnya Pada 1960 dan 1963 Pada Uber Cup 1966 1969 dan 1972 Piliran Jepang yang memuncaki Dominasi Jepang di Uber Cup akhirnya dipatahkan Indonesia pada 1975 Itu juga momen pertama kalinya Indonesia jadi juara Rekor lainnya Indonesia menjadi negara pertama Yang menawinkan peratoma set Uber dalam satu musim Kala itu Indonesia menjadi pelan rumah Sehingga tak harus melalui babak kualifikasi Untuk berlaga di babak antar zona Di putaran pertama babak antar zona Indonesia berhasil menundukkan Malaysia yang memakili zona Asia dengan skor telat 7-0 Lalu di putaran kedua Indonesia juga berhasil menyingkirkan Inggris dengan skor 5-2 Kemudian tim Indonesia bertemu Jepang di final Sebagai juara bertahan Uber Cup 1972 Jepang juga tak harus melewati babak kualifikasi Di babak antar zona Tim Jepang bermain meyakinkan dengan mengalahkan Kanada yang memakili zona pan Amerika dengan skor 6-1 Pertandingan final Uber Cup 1975 diselenggerakan di istora Senayan pada 6 Juni 1975 45 tahun yang lalu Ini adalah kali ketiga tim Indonesia berhadapan dengan tim Jepang di final Di dua final sebelumnya pada 1969 dan 1972 Indonesia selalu tumbang dengan skor yang sama yaitu 6-1 Tim Indonesia saat itu diisi oleh 6 wanita tangguh yang menjadi Wonder Woman di bidang bulu tangkis Yaitu diantaranya Tati Sumirah Teresia Widi Astuti Dan Utami Dewi di nomor tunggal Serta Imel Dawiguna Minarni Sudaryanto Dan Regina Masli untuk nomor ganda Minarni dipilih sebagai Kapten Tim Karena dialah yang paling berpengalaman berlaga di Uber Cup Sejarah mencatat Minarni telah ikut dalam 4 Uber Cup sebelumnya Yaitu pada 1960, 1963, 1969, dan 1972 Sementara itu Ini adalah yang pertama kalinya bagi Teresia Widi Astuti Saat itu tim Indonesia punya motivasi besar untuk merebut kemanangan dari Jepang Di kandang sendiri dan benar saja Indonesia berhasil menentukan Jepang dengan skor 5-2 Info kedua datang dari informasi seputar internet di Indonesia Saya yakin diantara kalian ada yang belum tahu tentang kapan internet masuk ke Indonesia Ya kan? Menurut sumber yang Taslim dapatkan Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai Paguyuban Network Dimana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa diantara para pelakunya Agak berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya kemudian Yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya Terutama yang melibatkan perdagangan internet Sejak 1988, ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan Jigs, Inggris, dan kompuser Amerika Serikat Untuk mengakses internet Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca di Wikipedia ya Hehehe Di info kedua ini, yang saya akan bahas yaitu tepatnya pada 7 Juni 1994 Internet di Indonesia pertama kalinya terhubung dengan internet Amerika Serikat loh Ditandai dengan PING, pertama yang dilakukan Randy BAS dari Portland, Oregon, Amerika Serikat BAS adalah ilmuwan utama di internet intitatif Jepang Yang oleh masyarakat internet juga disebut peloper dunia internet Sehingga dimasukkan ke dalam internet Hall of M pada 2012 BAS mengirim PING tersebut ke Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Atau IPTECNET Sebuah lembaga di bawah Badan Perencanaan Pengembangan Teknologi atau BPPT Keberhasilan PING pertama ke Indonesia itu Kemudian dilaporkan ke rekan-rekan di National Science Foundation atau NSF Satu agensi milik pemerintahan Amerika Serikat Yang menyokong pendidikan dan penelitian fundamental di bidang sains dan teknologi Apa itu PING? Jangan kalian kira PING itu adalah sistem percakapan yang ada di BBM ya guys PING adalah sebuah program utilitas untuk menguji apakah sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya Hal ini dilakukan dengan mengirim pesebuah paket kepada alamat IP atau internet protokol Yang hendak dicoba konektivitasnya dan menunggu respondarinya Oke? Lanjut Lanjut ke info selanjutnya Daripada melakukan ketidakadilan Sang Sultan yang gagah berani Sultan Mahmud Badaruddin II Memimpin Kesultanan Palembang kala itu Nampaknya tak rela tanda kelahirannya diambil paksa Bahkan dikuasai begitu saja oleh bangsa asing Upaya Belanda untuk merebut Palembang Bermula dari ditandatanganinya perjanjian London antara Belanda dan Inggris Yang membuat Inggris menyerahkan daerah koloni di Nusantara pada Belanda Memasuk Palembang Tepatnya tanggal 19 Agustus 1816 oleh John Vendal Ditunjuk sebagai pengganti Thomas Stanford Raffles Setelah serah terima kekuasaan Belanda mengangkat Herman Warner Muttinghe Sebagai komisaris di Palembang Tindakan pertama yang dilakukannya adalah mendamaikan kedua Sultan Yaitu Sultan Mahmud Badaruddin II dan Husin Dayuddin Tindakan Belanda saat itu berhasil Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil naik takhta kembali pada 7 Juni 1818 Sementara itu, Husin Dayuddin yang pernah bersekutu dengan Inggris Berhasil dibujuk oleh Muttinghe ke Batavia sebelum akhirnya dibuang ke Cianjur Kehadiran biak Belanda di Palembang bukan tanpa alasan Rupanya, mereka telah mengetahui bahwa wilayah Kesultanan Palembang Adalah salah satu penghasil lada terbesar di Nusantara Selain itu, wilayah Bangka dan Belitung Yang merupakan bagian dari Kesultanan Palembang Juga dikenal sebagai penghasil timah yang cukup besar Belum lagi letak Palembang yang cukup strategis Sehingga menjadi persinggahan kapal-kapal dagang dari luar Kian menghubungkan hasrat Belanda untuk menguasai Palembang Sebagai komisaris baru di Palembang, Muttinghe mulai melakukan penyejahan Secara perlahan keperdelaman wilayah Kesultanan Palembang Ia berdali ini sebagai bentuk inventarisasi wilayah Padahal ini adalah triknya untuk menguji kesetiaan Sultan Mahmud Badaruddin II Akan tetapi, di daerah Muara Rawas Muttinghe dan pasukannya diserang oleh pengikut Sultan Mahmud Badaruddin II Setelah kembali dari sana, Muttinghe bermaksud memaksa Kesultanan Palembang Agar menyerahkan Putra Mahkota dengan maksud Sebagai jaminan agar Kesultanan Palembang selalu setia terhadap pemerintah Belanda Namun sampai habis batas penyerahannya Kesultanan Palembang tidak menyerahkan Putra Mahkotanya Sikap Belanda yang terlalu mencampuri urusan Kesultanan Dan mengegang Kesultanan agar bertunduk kepada Belanda Lambat laun membuat Sultan Mahmud Badaruddin II habis kesebarannya Pertempuran pertama akhirnya pecah pada tanggal 12 Juni 1819 Lantaran seorang ulama ditembak mati oleh tentara Belanda Tanpa sebab yang jelas Pertempuran hebat pun terjadi Sekitar 200 prajurit Belanda dikerahkan untuk menggempur benteng Pertahanan Kesultanan Palembang yang bernama Kutobesak Tepian Sungai Musi menjadi saksi bisu Atas dentuman meriam dan kilatan mata pedang dari kedua pelah pihak Pertempuran pun terus berlanjut hingga 15 Juni 1819 Tapi karena kuatnya pertahanan Palembang Yang sulit ditembus dan banyaknya korban di pihak Belanda Maka Muttinghe menarik mundur sisa pasukannya kembali ke Batavia Dengan membawa kekalahan Itulah beberapa informasi yang sempat kami rangkum untuk para Khotidi Seorang yang sukses bukan yang selalu memenangi kontestasi Akan tetapi mereka yang selalu bersabar bukan karena gagal Mereka yang menunggu saat yang paling tepat untuk menikmati sebuah kebahagiaan Terima kasih dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton